Intro Ada yang mengusik nalar publik, hal ini terkait status tersangka pada sosok Hari Tanu Sudibio. Oleh penyidik, Ketua Umum Perindo itu disangkakan Pasal 29 Undang-Undang ITE, yakni melakukan ancaman via pesan SMS pada Kasubnit Penyidikan Kejaksaan Agung. Sapaan Mas, Saya, Anda disitu secara sosial linguistik, penggunaan Mas, Saya, Anda menunjukkan kesadaran Hari Tanu bahwa mitra tuturnya itu adalah orang yang memang patut dihormati. Bukan untuk diancam tuturan yang bernada ancaman itu komisif ya, sementara ini lebih keasertif. Ini adalah kesalahan penerapan norma hukum dalam Pasal 29 dengan fakta yang terjadi. Nah ini harus jelas, kalau seseorang menyatakan ancamannya, harus jelas apanya yang menjadi objek ancamannya itu. Kepada siapa diarahkan ancaman itu, dalam SMS itu tidak ada. Ancaman kekerasannya tidak ada. Ancaman kekerasan dalam bentuk intimidasi, ancaman menakuti-nakuti dalam bentuk teror, kan tidak ada. Apa yang menjadi kata kunci? Saya kira karena rasa itu sulit kita gambarkan dalam proses hukum. Harus dibuktikan secara materi. Kalau tidak, saya kira itu bukan bagian dari ancaman. Jika banyak pakar sepakat, unsur pidana pada Pasal 29 tidak terpenuhi. Wajar kemudian publik mempertanyakan langkah aparat penegah hukum yang dinilai terlalu dipaksakan untuk memproses kasus ini. Ini negara hukum. Hukum tidak boleh dimainkan oleh siapapun. Menurut saya, no case gitu ya. Itu publik juga akan menilai. Publik akan menilai bahwa hukum kita ini diperalat untuk kepentingan politika, kepentingan mungkin orang per orang, golongan. Yang jelas bukan untuk kepentingan menegakkan keadilan. Seperti yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, bahwa Indonesia negara hukum dan hukum tidak dapat atau tidak boleh dipermainkan. Ini seperti satu kewajiban begitu ya, Mas Ferry ya. Hukum itu tidak bisa dipermainkan, sudah ada aturannya, sudah jelas begitu. Dan tidak bisa dijadikan salah satu alat untuk mengkriminalisasi dari lawan atau ada kepentingan ataupun juga politik tadi begitu. Masyarakat pun sudah sangat aware dengan hal-hal seperti ini. Ini berbahaya kalau terus-terusan dibiarkan. Saya sambung lagi dengan yang disampaikan Bang Riki tadi, masalah pasal karet. Supaya tidak karet tadi harusnya direvisi terlebih dahulu begitu Bang ya? Iya, memang begitu keadaannya. Sehingga dengan kasus ini sebaiknya juga harus dijadikan intropeksi dalam penegakan hukum di Indonesia begitu? Oh jelas. Jelas. Ada upaya untuk sampai ke sana, untuk merevisi ini terlebih dahulu, untuk diselesaikan juga terlebih dahulu begitu? Kita sedang upayakan itu juga ya. Artinya kita beberapa teman-teman daripada kuasa hukum, Pak Haritan Sudibio juga saat ini sedang berkumpul kita. Dan langkah-langkah apa saja yang kita sedang rencanakan dan salah satunya memang itu menjadi bahan pertimbangan juga. Jadi kalau kita melihat di pasal 29 tadi, ini agak berbahaya. Kenapa? Karena pasal ini juga selain yang karetnya tadi itu yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum nanti di sini. Semua orang, itu dia pejabat publik loh. Dalam hal ini adalah dia kasus penyidikan kalau saya tidak salah. Dan pejabat publik, semua orang rasanya saya rasa bukan hanya Pak Haritan Sudibio yang mau SMS dia. Mungkin yang ancaman kekerasan karena dia sebagai pejabat publik saya yakin. Banyak yang lebih memberikan kekerasan lagi ya, ancaman kekerasan. Kalau ini kan tidak ada ancaman ya. Ini semuanya merupakan kerinduan atas keinginan negara yang ideal dalam hukumnya. Jadi kalau kita melihat bangsa ini semua, saya rasa yakin lah. Coba, kalau mungkin saya minta dengan Pak Yulianto juga bertanya kepada dirinya, berkaca lalu bertanya kepada dirinya. Apakah betul negeri ini, bangsa ini sudah bebas dari oknum-oknum penegak hukum yang suka semena-mena, yang suka abuse of power, dan yang suka transaksional. Beliau itu sudah puluhan tahun di kejaksaan. Saya yakin teman-temannya beliau banyak sekali yang tidak, termasuk itu. Yang bersih banyak sekali. Tapi ada sedikit yang kotor, yang seperti itu juga yang disebutkan itu. Nah, artinya apa? Kalau kita mau melihat, kita berkaca, kita melihat kepada bangsa ini, saya yakin, ini merupakan kerinduan semua masyarakat Indonesia menginginkan bahwa hukum ini, dua belah mata pisaunya bisa berfungsi. Gitu loh. Tidak hanya sesuai dengan kepentingan. Apalagi kita lihat jaksa agungnya sekarang, mohon maaf, saya harus katakan, dan saya harus sampaikan. Kalau saya melihat kepada kemarin Bang Emerus mengatakan bahwa selalu ada residu. Meskipun sudah keluar dari satu partai, tetap ada residu di dalamnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang menimbulkan polemik di masyarakat. Anda melihat ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat juga? Jelas, jelas dong. Kita melihat bahwa kalau hukumnya dipimpin oleh orang politik, maka teori politik hukum tidak akan berjalan lagi. Dan kepastian hukum di negeri ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah masih ada kepastian hukum dan juga keadilan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kami melihat dari sebagai kuasa hukum, kita melihatnya ini bahwa ini bisa menjadi suatu tragedi di negeri ini. Kalau kita tidak segera benarkan, dari zaman dulu sudah ada gium hukum. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Artinya, setiap kekuatan, kekuasaan yang absolute, maka dia akan menggunakan powernya jelas untuk korup. Dan isi SMS tersebut agar tidak absolute kekuasaan itu, untuk mengingatkan begitu. Untuk mengingatkan. Anda melihatnya seperti itu? Untuk mengingatkan. Dan kalau kita yang berbicara seperti itu, Pak Haritanu saat ini adalah Ketua Umum Partai. Beliau kerinduannya adalah membangun sebuah partai politik, membuat tatanan yang baik di negeri ini, dan jika nanti, ingat loh, jika nanti saya menjadi pemimpin, ya kan begitu bahasanya. Artinya saat ini kan beliau belum menjadi pemimpin. Jadi di mana ancamannya? Gitu loh. Kalaupun dia sudah menjadi pemimpin, itulah kerinduannya dia sebagai bangsa Indonesia. Dan saya agak merinding kalau melihat seperti itu. Beliau benar-benar negarawan menurut saya. Saya pun juga dengan senang hati membantu beliau. Karena memang ada kerinduan yang sama dengan diri saya. Bahwa saya menginginkan negeri ini bersih dari oknum-oknum yang korup, semena-mena, dan suka transaksional. Dan saya rasa kita comotlah siapapun. Entah yang di pinggir jalan, ataupun yang di gedung mewah, tanya apakah negeri ini sudah bersih dari hukum? Rahasia umum sudah pasti akan bilang. Tidak. Masih ada oknum-oknum yang melakukan korupsi, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya begitu ya? Iya. Dan itu jadi introveksi seharusnya. Menjadi pesan prihatin, atau juga sebuah nasihat begitu ya? Iya, harusnya. Jaksa Yulianto itu mengatakan kepada masyarakat, terima kasih kepada Bapak Haritan Nusudibio yang sudah mengingatkan bahwa masih banyak rekan-rekan penegak hukum yang melakukan seperti ini. Karena saya tadi teringat analogi yang disampaikan Mas Heri, bila ada murid saya sebagai dosen kan, murid mengingatkan, bila suatu hari nanti saya akan menjadi orang, Mas Heri mungkin akan bilang, amin, semoga jadi ya gitu ya. Justru itu adalah pesan yang baik untuk di aminkan. Iya, harusnya seperti itu kan. Dan satu lagi, kalau dia tidak pelaku itu, kenapa harus takut gitu loh? Kalau kata orang pajak, kenapa risih kalau bersih? Iya. Dan sebagai penegak hukum, sepertinya pesan-pesan seperti itu, kalau selalu dianggap sebagai ancaman, akan sulit untuk menyelesaikan berbagai ancaman. Iya, kalau semua menganggap itu ancaman, berapa banyak polisi yang nangis kalau begitu? Baik. Begitu nangkep pembunuh di SMS sama komplotannya, eh besok kau awas di jalan nanti. Kan padahal melekat badannya dia, dia memiliki jabatan, dia memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melakukan hukum itu. Baik. Gitu loh. Saya coba kembali juga melihat dari kasusnya dari awal. Ada yang mengatakan bahwa ada azas leg spesialis derogat legi generali. Seperti itu Mas Heri. Bahwa karena ini dimulai dari masalah pajak tadi, seharusnya tidak masuk ke ranah kejaksaan terlebih dahulu, tapi ke dirijen pajak. Anda melihat sama seperti itu? Iya, tentunya kalau kita coba untuk mengupas tuntas terkait dengan azas yang tadi disebutkan oleh Bang Zaki, terkait dengan leg spesialis derogat legi generali, bahwa undang-undang yang sifatnya khusus itu mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Kalau kaidah tatarannya sudah disepakati dari ribuan tahun yang lalu, dari awal terbentuknya hukum, ini yang mau saya katakan, bahwa azas itu adalah tingkatan tertinggi. Peraturan perundangan itu tidak boleh menabrak azasnya. Jadi kalaupun sudah dimainkan, dilakukan oleh aparat penegak hukum, aturan mainnya rule of the game-nya itu tetap mengacu kepada azasnya. Kalau azasnya yang ditabrak, maka ini yang menjadi perdebatan terus-menerus. Karena jangan sampai tadi akhirnya dipikir bahwa kasus ini mencoba untuk mencari celah, misalnya kesalahan seseorang. Padahal kalau sudah clear di kasus pertama, misalnya ya sudah, ini tutup buku berarti tidak ada soal lagi. Nah, bicara tentang leg spesialis jelas, maka undang-undang itu juga punya organnya yang kemudian bekerja, itu yang menyimpang dari aturan hukum acara pidana yang sifatnya umum. Berarti dia tidak serta-merta merujuk kepada KUHAP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Contohnya misalnya undang-undang yang sifatnya spesialis lainnya adalah Undang-Undang Tindak Pindana Terorisme. Maka misalnya dia tidak mengacu kepada KUHAP. Misalnya masalah penangkapan saja tidak sama, aturan mainnya. Kalau di KUHAP diatur 1x24 jam, maka dalam Undang-Undang Tindak Pindana Terorisme bisa 7x24 jam. Nah, itulah letak-letak kekhususannya. Bahkan penyidiknya juga khusus. Yang tadi ditanyakan oleh Bang Zaki adalah, apakah ini masuk ke kanal yang kejaksaan? Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang itu kan secara jelas dan tegas, itu sudah jadi ranahnya di bagian khususnya perpajakan. Untuk menangani itu. Karena kalau kita kembali kepada pernyataan yang orang bijak katakan bahwa berikan sesuatu kepada ahlinya. Nah, maka ahli yang menguasai seluk-beluk perpajakan itu bukan mengecilkan arti dari teman-teman kejaksaan. Dalam konteks ini tetap mungkin mengkomunikasikan ke teman-teman kejaksaan, tapi tidak serta-merta kemudian diberikan khusus kepada kejaksaan karena kembali lagi, yang mengetahui seluk-beluk untuk mengungkap kasusnya dan kemudian menyelesaikannya tadi adalah bidang yang lain. Baik. Kasus hukum seperti ini menjadi perhatian masyarakat hampir seluruh Indonesia karena yang masuk dalam kasus ini adalah seorang yang sangat prominent, seorang pengusaha sukses, seorang politisi yang sudah sangat dekat dengan masyarakat. Apa ini seperti hal yang andaikan orang biasa atau orang awam seperti saya lah. Saya coba. Itulah. Itu karena terjadi kepada Pak Hati, maka menjadi seperti ini. Coba kalau hanya seorang Riki Margono yang meng-SMS dia, tidak akan menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini dibesarkan oleh... Iya. Lihat. Gini lah mas, kita melihat. Yang saya perhatikan. Pasal 109, KUHAK, itu tentang SPDP. Kita kembali kepada SMS itu ya. SPDP itu, di 109 dikatakan bahwa yang berhak menerbitkan itu adalah penyidik. Dalam hal ini dipegang oleh kepolisian. Artinya yang berhak menerbitkan, yang berhak mengucapkan secara resmi adalah kepolisian. Dalam hal ini adalah Mabes Polri. Bukan Jaksa Agung. Tapi yang pertama kali. Menyebutkan adalah Jaksa Agung. Tapi juga tidak secara resmi. Ya, tapi dikatakan oleh dia. Sebegini mas. Mau dia tidak memakai baju pun, dia berjalan menggunakan kaos oblong, kaos putih itu. Orang akan melihat dia menggunakan baju Jaksa Agung. Karena dia adalah pejabat publik dan dia adalah seorang Jaksa Agung. Setiap ucapannya, itu merupakan ucapannya Jaksa Agung. Nah, ketika dia mengatakan, tidak, bukan itu. Tersangka lah, sudah tersangka. Padahal rekan-rekan wartawan ketika itu sudah mengingatkan, terlapor Pak. Tidak, tersangka itu. Sudah tersangka dia. Dan coba lihat semua di tanggal 16 itu, semua online, media online maupun media televisi, itu mengatakan Pak Martinus laku, apa namanya, humas dari Mabes Polri, lalu juga kabar es krim juga mengatakan demikian, bahwa Pak Hattie ketika itu masih belum menjadi tersangka. Ya. Nah, disinilah justru timbul pertanyaan dari saya, dari kami kuasa hukum. Tidak mungkin kepolisian tidak mengetahui porsinya dia sendiri. Ya. Yang seharusnya dimengatakan ketika itu apakah betul tersangka atau tidak, dikatakan belum. Masih ada berapa lagi yang harus diperiksa, lalu kami juga belum gelar perkara. Baik. Karena disini juga muncul pernyataan Pak Mahfud MD, ini negara hukum, hukum jangan dimain-main. Bisa jadi. Kita lanjutkan lagi, saya juta yang satu. Kita bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.